Larut dalam suasana desa tradisional Pasundang, berbagi ilmu resep tradisional masakan Hasunda, dan berbagi ilmu tampil secara sederhana. Menjadi cerita di perjalanan saya kali ini. Bersama saya Hamidah di Hala Living. Tak perlu jauh-jauh untuk santai sejenak dari penatnya aktivitas sehari-hari. Ya, seperti di Bandung, ada banyak wisata yang Bandung tawarkan. Salah satunya relaksasi dengan nuansa pedesaan Sunda tradisional seperti di sini. Aduh, senang pisang saya bisa liburan ala pedesaan Sunda kayak gini. Ini maku banget atuh. Tapi sakedap. Jigana ayo nukurang, namun belum nyobarin makanan khas Jawa Barat yang udah terkenal di Bandung. Apa hayo? Yuk ikutin mida. Assalamualaikum Ibu. Ibu, mau atuh diajarin bikin surabi? Bikin surabi boleh. Boleh ya? Ini adonannya. Masih kurang, Bu. Tambah lagi ya, Bu. Ini udah cukup, Bu. Nah, ini dia yang tadi mida bilang makanan khas Jawa Barat. Namanya surabi. Surabi ini udah menjadi kuliner khas Nusantara. Yang kalau kata aku mah mirip banget sama namanya pancake. Pancake itu makanan khas Belanda. Bener ya, Bu ya? Yuk, Bu. Abis ini lanjut apa lagi sebelahnya ya? Bikin lagi. Bikin lagi, Bu. Nah, bahan baku dari surabi ini tuh ada tepung beras, terus santan. Dan karena sekarang sudah dimodifikasi, jadi ditambah telur. Biar kata sih ibunya sih nggak gosong-gosong gitu. Ya, Bu ya? Ya, Bu ya. Terus, Bu, aku mau tanya nih. Kalau sekarang itu kan udah macem-macem nih surabi Bandung ada toppingnya ya? Toppingnya tuh ada. Kalau yang udah terkenal tuh oncong. Sekarang berarti ada lagi pisang gejuk. Iya, ada coklat. Ada coklat. Soberi buah-buahan gitu, Bu? Enggak. Tapi buru ini ya, lemes ya, lembek ya di sini. Nah, Bu, kalau surabi ini kenapa sih wanginya itu khas gitu loh? Kayak apa ya, kayak dipanggang tapi ada wangi khasnya. Apa gara-gara tempat luarannya atau gimana sih, Bu? Karena ini pakai, ini dari tanah liat. Wadahnya? Iya, wadahnya. Ininya pakai arang. Oh, tempat panggangnya arang. Makanya wanginya khas ya, Bu ya? Hmm, alhamdulillah. Nikmatnya sepotong serabi yang masih hangat disiram kuah gula aren dan santan. Selain serabi, ada pula jajanan khas Sunda lain yang bisa kita nikmati. Macem-macem deh. Pokoknya kalau di kios ini, kita bisa pesan yang bahan sausnya terbuat dari saus kacang. Kalau mida sih, pilih karedok, oi. Ini dia yang sayang jika dilewatkan ketika bertandang ke Bandung. Mencicipi masakan tradisional khas Sunda menjadi agenda saya berikutnya. Bertemu seorang kawan juru masak resep tradisional Sundaan Handal. Bob Doang namanya. Kali ini saya akan masak menu masakan Sunda bersama Om Bob. Nah, sebelum mulai memasak, ada bahan-bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Bumbu dasarnya ada bawang merah, bawang putih, petai, daun kemangi, sambal terasi, kecap manis, kecap asin, jamur kering, ikan nila segar, minyak goreng, garam, lada putih, dan lalapan. Bahannya sudah lengkap, kita lanjut proses masaknya. Masukkan minyak secukupnya ke dalam wajan. Setelah minyak panas, tumis bawang merah, kemudian bawang putih. Setelah agak layu, masukkan yang satu ini nih, petai. Setelah aromanya tercium, masukkan kecap manis. Dan Om Bob itu nggak pernah pakai vetsin atau MSG loh kalau masak. Tambahkan sedikit air, kemudian sambal dadak. Setelah bumbu kuah hampir selesai, masukkan ikan nila yang sudah digoreng. Aduk-aduk agar bumbu meresap. Terakhir, tambahkan daun kemangi untuk menambah sedap aroma. Aduk-aduk hingga daun kemangi sedikit layu, dan ikan nila pun siap untuk disantap. Ini sudah jadi masakan ikan apa, Om Bob? Ikan bumbu suraung. Ikan bumbu suraung ala Om Bob. Wah, kita rasain ya Om Bob yang sekarang. Yuk, kita rasain. Saatnya cobain ikan bumbu suraung ala Om Bob. Ya, coba atas tuh. Itu jadi Om lagi buat? Supaya apa? Sambal tempe. Dadakan. Sambal tempe dadakan. Ini berapa? Gurih ya Om Bob? Gurih ya. Padahal nggak pakai MSG ya? Nggak. Terus, kamu ngerasa kayak asin, manis, sama gurihnya itu rasanya bisa-bisa gitu. Jadi kayak masing-masing kuat sendiri. Dan pastinya petengnya makin aromanya makin menantap ya. Aromanya enak. Menjaga kesehatan bibir sangatlah penting. Sama halnya seperti kita menjaga kesehatan kulit kita. Nah, kali ini Mida akan berbagi bagaimana tips untuk menjaga kesehatan bibir kita dengan cara yang alami. Untuk bahan-bahan yang alami, di sini Mida menggunakan madu dan lemon. Untuk perawatan lemon itu sendiri bisa kamu aplikasikan dengan cara gosok-gosokkan jari di lemon dan langsung bubuhkan ke bibir. Atau boleh langsung buah lemonnya ini dioleskan ke bibir karena bulir-bulir dari buah lemon ini bisa dijadikan scrub. Nah, fungsi lemon itu sendiri bisa mengangkat sel-sel kulit mati pada bibir kita sehingga bibir kita menjadi lebih cerah. Selanjutnya kita menggunakan madu. Nah, fungsi madunya itu sendiri fungsinya untuk menutrisi bibir kita dan melembabkan bibir kita. Dengan cara mengoleskan madunya itu sendiri dengan jari kita langsung ke bibir. Nah, di dalam islam itu sendiri madu ini merupakan hasil alam yang sangat dimuliakan. Selain fungsi utamanya itu sebagai obat, tapi hasilnya juga banyak. Salah satunya untuk menjaga kesehatan bibir. Kalau tadi kita udah kasih tau bagaimana cara menjaga kesehatan bibir, nah sekarang Bida akan berbagi bagaimana mengenakan lipstick dengan cara mencampur warnanya agar hasilnya natural. Dan itu biasanya disebut dengan gaya lipstick ombre. Yang pertama kita pakai lip balm terlebih dahulu supaya bibir kita nggak kering. Nah, sebenarnya lip balm ini ada pilihan warnanya, cuman aku pakai yang nggak ada warna supaya hasilnya lebih natural. Kita langsung pakai dulu. Nah, sekarang bibirnya udah jadi lembab, karena dia udah pakai pelombak bibir. Selanjutnya aku pakai basic. Ini warna, basic lipsticknya warna nude atau warna bibir sesuai dengan warna kulit kamu ya. Nah, untuk hasilnya natural, cara pemakaiannya kita menggunakan ujung jari dan kita tepuk-tepuk seperti ini. Jadi lebih natural. Nah, untuk pewarna bibirnya itu sendiri, kamu bisa menggunakan beberapa jenis pewarna bibir, seperti lipstick, lip cream, atau lip tint. Sebenarnya sama aja cara pemakaiannya, cuman aku pilih lip cream kali ya. Nah, lip cream ini teksturnya creamy, jadi untuk kita blend ke bibir, hasilnya lebih blended. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Bisa tetap cantik dengan hasil natural, kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.